Cerita Abu Nawas sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia Meski umumnya mengandung unsur humor yang mengundang tawa Cerita-cerita dari sang pujangga tersebut tetap menyimpan makna mendalam yang dapat dipelajari umat muslim Abu Nawas adalah salah seorang penyair Arab klasik paling terkenal Pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Bilhani Al-Hakami ini dikenal humoris, cerdik dan agak nakal Selama hidupnya, ia telah menciptakan banyak karya yang digolongkan dalam humor sufi Mengutip buku celupkan hatimu ke samudera rindunya The Wilson of Abu Nawas Karangan Ahmad Abu Nisar Abu Nawas terkenal dengan puisinya yang jenaka dan mengupas kehidupan perkotaan Khususnya soal kenikmatan anggur atau khomaryat dan humor cabul atau mujuniat Karakter karyanya yang baru dan unik membuat Abu Nawas kian tersohor Bahkan ia sempat menjadi penyair istana atau syair al-bilad Sampai sekarang, kisah humor Abu Nawas diceritakan turun-temurun di seluruh dunia Penasaran bagaimana kisah-kisah pujangga paling tersohor itu? Dikutip dari buku kisah lucu kecerdasan Abu Nawas oleh Sukma Hadi Wijayanto Berikut kisah Abu Nawas yang lucu dan menghibur tapi penuh makna Di setiap sudut rumah dia berhenti Celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri Sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Bagdad Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari Ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Bagdad Kolifah Harun al-Rasid pasti malu punya staf ahli gila Celetuk yang lainnya Namun Abu Nawas tak peduli Esok harinya lagi-lagi pujangga Bagdad itu keluar rumah lagi Kali ini bahkan lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak Dia tak bersuara dan terus bekerja Celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri Sambil tangannya membawa lampu minyak digoyang-goyangkan Di hari yang kedua itu beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras Makanya mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan Abu Nawas menjawab singkat Saya sedang mencari neraka Ah Abu Nawas mulai gila nih pikir mereka Maka ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama Celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri di rumah orang Sambil tangannya membawa lampu minyak digoyang-goyangkan Orang-orang mulai tak sabar Undang-undang Bagdad melarang orang gila berkeliaran Bahaya seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila Atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila Karena itu cerita selanjutnya mudah ditebak Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana Sejumlah musuh politik Arun al-Rasid malah gembira Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan Wibawa Kolifah Benar saja Kolifah Arun al-Rasid malu bukan main Lalu bertanya dengan nada keras Abu Nawas apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang begini Hamba mencari neraka paduka yang mulia Jelas Abu Nawas lancar Tak ada tanda-tanda dia gila Kamu gila ya Abu Nawas Soheh kamu gila Tidak paduka Mereka lah yang gila Siapa mereka? Abu Nawas pun lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana Dikumpulkan di depan istana Jumlah mereka ribuan Ya siapa orangnya yang tak menuduh Abu Nawas gila Jika Kolifah sendiri menduganya gila Setelah mereka berkumpul di depan istana Abu Nawas didampingi Kolifah Arun al-Rasid mendatangi mereka Wahai kalian yang mengaku waras Teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sehat? Betul Dasar sesat Jika mereka munafik dan sesat Apa konsekuensinya? Hai Abu Nawas Kamu gila ya Orang munafik pasti masuk neraka Dasar munafik kamu Baik Jika saya munafik Sesat dan masuk neraka Dimana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi Seolah dia mencari sesuatu Kali ini orang-orang di depan kolifah Harun al-Rasid pun mulai tak sabar Mereka pun merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dengan lampu di tangannya Hai Abu Nawas Tentu saja neraka ada di akhirat Dan itu milik Allah Kenapa kamu tanyakan? Paduka mohon maaf Kata Abu Nawas kepada kolifah Harun al-Rasid Tolong sampaikan kepada mereka Jika neraka ada di akhirat Dan yang punya neraka itu adalah Allah Kenapa mereka di dunia ini gemar menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan mereka lah yang gila Hahaha Kolifah Harun al-Rasid pun tertawa kecil Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka Dia lalu berkata sambil tertawa Abu Nawas besok siang lanjutkan mencari neraka Jika sudah ketemu jebloskan orang-orang ini ke dalamnya ya Tingkatan mata, tingkatan otak, tingkatan hati Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim Tak begitu menghirankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit Di antara sekian banyak muridnya Ada satu orang yang hampir selalu menanyakan Mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu? Suatu ketika ada tiga orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama Orang pertama mulai bertanya Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Jawab Abu Nawas Mengapa? Kata orang pertama Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan Kata Abu Nawas Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu Orang kedua bertanya Dengan pertanyaan yang sama Manakah yang lebih utama orang yang mengerjakan dosa-dosa besar Atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tentu saja orang yang tidak mengerjakan keduanya Jawab Abu Nawas Mengapa? Kata orang kedua Dengan tidak mengerjakan keduanya Tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan Kata Abu Nawas Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama Manakah yang lebih utama orang yang mengerjakan dosa-dosa besar Atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar? Jawab Abu Nawas Mengapa? Kata orang ketiga Sebab pengampunan Allah kepada hambanya Sebanding dengan besarnya dosa-dosa hamba itu Jawab Abu Nawas Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas Kemudian ketiga orang itu pun pulang dengan perasaan puas Karena belum mengerti seorang murid Abu Nawas bertanya Mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi tiga tingkatan Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati Apakah tingkatan mata itu? Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas Orang pandai yang melihat bintang di langit Ia mengatakan bintang itu besar Karena ia berpengetahuan jawab Abu Nawas Lalu apa tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas Orang pandai yang mengerti Yang melihat bintang di langit Ia tetap mengatakan bintang itu kecil Walaupun ia tahu bintang itu besar Karena bagi orang yang mengerti Tidak ada sesuatu apapun yang besar Jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Kini murid Abu Nawas mulai mengerti Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda Ia pun bertanya lagi Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin jawab Abu Nawas Bagaimana caranya guru? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu Dengan merayunya melalui pujian dan doa Kata Abu Nawas Ajarkanlah doa itu pada kuahai guru Pinta murid Abu Nawas Doa itu adalah Sedangkan arti doa itu adalah Wahai Tuhanku Aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga Tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka Oleh sebab itu Terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku Karena sesungguhnya engkau loh zat yang mengampuni dosa-dosa besar Melihat kisah di atas Kata salah seorang dari mereka Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rashid Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda Raja Bila engkau melakukannya Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan Apa yang harus kutakutkan? Tak ada sesuatu apapun yang perlu didakuti Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kata Abu Nawas menentang Selama ini Belum pernah ada seorang di negeri ini Yang berani memantati baginda Raja Harun al-Rashid Bukankah begitu? Hai Abu Nawas Tanya kawan Abu Nawas Tentu saja Tidak ada yang berani melakukan hal itu Karena itu adalah pelecehan yang amat berat Siapa saja yang melakukannya Pasti akan dipancung Kata Abu Nawas memberitahu kepada mereka Itulah yang ingin kami ketahui darimu Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Sekarang apa taruhannya Bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya 100 keping uang emas Selain itu baginda harus tertawa pada saat engkau pantati Tanya mereka Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu masalah Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu Dan kembali pulang ke rumahnya Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda Dan membuat baginda raja tertawa Karena tantangan ini sangat berat Maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al Gojo pemenggal kepala Minggu depannya Baginda raja Harun al-Rashid Akan mengadakan jamuan kenegaraan Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat baginda diundang Termasuk juga Abu Nawas Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat Karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al Gojo Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang Karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu Persiapan-persiapan di halaman istana sudah mulai Baginda raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya Terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang Akhirnya hari yang dijanjikan pun telah tiba Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir Namun ternyata mereka keliru Abu Nawas bukan tidak datang Tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato Kemudian giliran Baginda raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya Setelah menyampaikan pidato Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya Karena merasa heran Baginda pun bertanya Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet Abu Nawas Paduka yang mulia Hamba aturkan terima kasih atas perhatian Baginda Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini Kata Abu Nawas Wahai Abu Nawas Majulah dan duduklah di atas karpet Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah Baginda raja menyarankan Ampun tuanku yang mulia Sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet Jawab Abu Nawas dengan santai Baginda raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu wahai Abu Nawas Tanya Baginda masih bingung Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia Sekarang hamba selalu membawa karpet kemana pun hamba pergi Jawab Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa Kata Baginda raja tambah bingung Baiklah Baginda yang mulia Kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada paduka yang mulia Kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan Setelah cukup dekat dengan Baginda Abu Nawas berdiri kemudian menungging Menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda raja Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas Baginda raja tak bisa membendung tawanya Sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu Kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum Mereka harus rela melepaskan 100 keping uang emas untuk Abu Nawas Terima kasih telah menonton!